Intro Halo selamat pagi pemirsa Senang rasanya bisa berjumpa lagi Di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan Untuk terus mengetahui informasi kesehatan pemirsa dapat memfollow Instagram Ayo Sehat Di at Ayo Sehat underscore Kompas TV Dan juga di Youtube Kompas TV Hari ini bertepatan dengan hari tanpa tembakau sedunia yang dicanangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Dan saya akan berbincang dengan dokter spesialis paru tentang bagaimana memutus kecanduan merokok Sebelum saya membagikan informasi tentunya tidak lupa kami ingatkan kepada Anda Pemirsa untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan Dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto Pemirsa gerakan serentak 24 jam di seluruh dunia tanpa menghisap tembakau atau rokok Digagas Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO setiap tanggal 31 Mei Gerakan ini pertama kali digaungkan pada tahun 1987 Dan bertujuan untuk menginformasikan bahaya rokok dan dampaknya bagi kesehatan tubuh Meski sudah dikampanyekan selama puluhan tahun, namun angka pengguna rokok masih belum juga menurun pemirsa Bahkan di Indonesia penggunaan tembakau di Indonesia tergolong tinggi di kalangan dewasa dan juga remaja Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bahaya rokok dan cara memutus kesenduan berokok Mari kita simak informasi berikut ini Pemirsa, tahukah Anda bahwa setiap tanggal 31 Mei diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia? Ya, gerakan yang diprakarsai Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Ditunjukkan untuk menyoroti kesehatan dan juga risiko lain terkait penggunaan tembakau Tak hanya itu, WHO juga ingin menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan masyarakat Serta memberdayakan pengguna tembakau untuk melakukan upaya berhenti melalui commit to quit dan ajakan kampanye lainnya Namun meski setiap tahunnya peringatan hari tanpa tembakau telah dilakukan Dan dampak negatif penggunaan rokok sudah dipaparkan secara masif Perokok kerap kali kesulitan untuk meninggalkan ataupun mengurangi kebiasaan merokok Padahal, kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang di sekitarnya Seperti Gangguan kardiofaskular yang meliputi penyakit jantung dan strok Kerusakan otak Penyakit mulut dan tenggorokan Penyakit paru-paru Penyakit lambung Tulang keropos atau rapuh Risiko penuaan dini juga mengancam para perokok aktif Disamping masalah pada organ reproduksi dan gangguan psikologis Namun benarkah kebiasaan merokok sulit dihentikan? Faktor apa saja yang membuat seorang perokok bisa menghentikan kebiasaannya tersebut? Untuk mengetahui informasi lebih dalam, mari simak ulasannya di Ayo Sehat Pemirsa untuk membahas lebih lanjut mengenai hari tanpa tembakau sedunia dan juga cara memutus kecanduan merokok Sudah bersama saya di studio Dr. Mukhtar Ihsan, dokter spesialis paru konsultan Selamat pagi dokter Selamat pagi Mas El Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Nah, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Dr. Mukhtar dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini Di program Ayo Sehat sudah melakukan protokol kesehatan yang ketat Dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19 Nah, Dr. Mukhtar, hari ini hari tanpa tembakau sedunia Kita sudah tahu, beberapa orang, semua orang mungkin sudah tahu bahwa rokok itu berbahaya Dan banyak zat-zat juga yang berbahaya Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, Dr. Mukhtar Zat-zat berbahaya ini akan menyebabkan apa terhadap tubuh kita? Ya, terima kasih Mas El Jadi memang rokok ini adalah suatu bahan yang mengandung tembakau Tembakau kemudian mengalami pembakaran Nah, itu menghasilkan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh Zat-zat itu ada sekitar 4.000 zat kimia yang tergadung di dalamnya itu Banyak ya? Banyak, ya Nah, kemudian menimbulkan, bisa menimbulkan risiko terjadinya penyakit Nah, itu misalnya pada organ paru dan pernapasan Itu bisa terjadi kanker Dan kanker juga bukan hanya pada paru Pada organ lain juga bisa karena merokok tersebut Kemudian selain kanker pada paru ada namanya PPOK Atau asma, itu menjadi pencetus asma Oh, baik Ya, kemudian pada organ lain misalnya sistem jantung dan pembuluh darah Nah, itu bisa menimbulkan penyakit misalnya penyakit koroner Ya, jantung koroner Kemudian sistem sarafusat Bisa menimbulkan stroke, ya kan Kemudian pada ibu hamil Bisa itu menimbulkan bayi lahirnya rendah, ya kan Nah, kemudian juga pada lambung Nah, ini kan sekarang hari tanpa tembakau sedunia Ya, no tobekode ya Hari tanpa tembakau sedunia hari ini ya Dan betul bahwa 24 jam tanpa rokok Kan kita bicara mengenai orang-orang yang biasanya merokok Kira-kira ada nggak si dok yang terjadi Pada tubuh si individu yang merokok ini Saat 24 jam ini tidak merokok Ada perbedaan nggak? Yang biasanya di merokok Ada, jadi menurut penelitian begini Setelah seseorang misalnya berhenti merokok Maka setelah 20 menit berhenti Maka terjadi penurunan kadar nikotin Kemudian tekanan darah dan juga jantung mulai membaik Nah, setelah 12 jam Itu nikotin hampir habis Setelah di metabolisme namanya Kemudian tentu Pembuluh darah dan jantung juga semakin membaik Nah, kalau sudah 24 jam Itu sudah Nikotin sudah Di metabolisme semuanya Sekadar saya juga sudah kurang Jadi memang Ada Menurut penelitian Efek setelah berhenti merokok Selama 24 jam Apalagi kalau makin lama ya Tentunya makin Makin baik lagi Betul, betul Tapi kebanyakan memang Masih agak sulit ya Iya, iya Betul Nah, dokter juga menangani Pasien yang Ingin berhenti merokok Tapi kita harus Lihat dulu yang mau lewat nih Pemirsa Jadi jangan beranjak dulu Karena Ayo Sehat Akan segera kembali Usai Jedak Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Program Ayo Sehat Masih bersama dengan Dokter Mukhtar Nah, dokter Mukhtar Dokter kan juga menangani Pasien yang Merokok ya Dan mereka Datang ke dokter Dan ingin berhenti Kira-kira Pasien yang datang Ke dokter Mukhtar Itu sudah dalam tahap apa, dok? Apakah sudah berat, kak? Atau bagaimana? Biasanya Ya, sebagian besar itu Mereka sudah Mengidap Berbaik penyakit paru ya Ya, terutama Biasanya Kanker paru Atau PPOK Yaitu penyakit paru Obstruktif kronik Jadi gejalan itu Sesak Batuk-batuk yang berkepanjangan Begitu Kalau untuk Di tempat dokter Menerima pasien ini Apakah betul, dok? Jika ingin melakukan Atau ingin berhenti merokok Ini tidak hanya Dibutuhkan dokter spesialis paru saja Dan ini dibutuhkan Psikolog Atau mungkin dokter Yang di bidang kejiwaan Dan juga rehabilitasi medik Ini bagaimana penjelasannya dok? Jadi memang Untuk berhenti merokok itu Kita biasanya Satu tem ya Saya dokter paru Kemudian Ada dokter spesialis Jiwa Juga Atau psikolog Atau juga Dokter spesialis Rehab Medik Nah mengapa harus ada Sebaiknya ada tim Karena begini Untuk berhenti merokok Seseorang itu harus Memerlukan motivasi yang sangat kuat Itu Motivasi ini Harus ada niat dulu Motivasi Kemudian didukung oleh Keluarga Dan teman-teman Sedekatnya Baik Nah Untuk memaintain Motivasi Itu kadang-kadang Memerlukan bantuan dari Seorang dokter spesialis Kejiwaan Apalagi nanti Kalau misalnya Berhenti merokok Itu bisa timbul Kejalanannya Bidrowel Artinya Timbul rasa Sedih Frustasi Bahkan depresi Nah itu perlu juga Secur ya dokter Ya ya Teman-teman spesialis jiwa Itu ikut menangani Nah ada juga Pada waktu Program berhenti merokok Itu ada salah satu program Misalnya Exercise terapi Nah ini kan dokter Teman-teman dokter Seperti saya Sekedokteran Rehab Medik Nah itu yang Berperan Untuk melatih Para Teman-teman yang ingin Berhenti merokok tersebut Jadi memang satu tim lah Ideannya Jadi lebih Istilahnya lebih Menguatkan si pasien Motivasinya ya Lebih komprehensif Ya lebih komprehensif Baik-baik Nah kita ingin tahu Pemirsa dan saya juga ingin tahu Dokter Kalau untuk tahapan nih Misalnya dokter sedang praktek Tiba-tiba ada Individu mungkin Atau pasien Dok Saya pengen berhenti merokok nih Nah tahapan yang Diberikan oleh dokter Mukhtar Itu bagaimana dok Mungkin dari Diberikan resep Atau mungkin harus ini Harus ini Kedepannya bagaimana Silahkan dokter Ya memang untuk Misalnya ada pasien datang Dan pasien tersebut Berkeinginan Untuk berhenti merokok Maka kita Harus membantu Membantu Untuk menangani Pasien tersebut Ya biasanya kita Pertama Ada lima tahap ya Oke Lima A Lima A Lima A itu Terutama S Atau menanyakan Jadi menanyakan Sesara detail Mengapa dia Ingin berhenti merokok Lalu dia selama ini Merokoknya sudah Berapa lama Berapa batang per hari Sehingga dari situ Kita bisa mengetahui Situasi dari Pasien tersebut Ya kemudian setelah itu adalah Diadvise Jadi setelah itu Dibunginlah suatu Anjuran Oh begini Begini Harus bagaimana Tahap selanjutnya Ya kemudian Ya setelah itu Diring bagaimana Program berhenti merokok Selanjutnya Baik Nah kemudian juga Dievaluasi Bagaimana selama Program tersebut Apakah Mengalami Dropout Artinya Ada-ada kan Motivasinya menurun Ya betul Makanya dibutuhkan Si psikolog dan juga itu Ya Sampai Beberapa Terus Supaya Pasien terus Benar-benar Melaksanakan Progenam berhenti merokok Dengan Tuntas Kira-kira berapa lama dok Itu untuk 5 tahap itu Itu tergantung pada Pasien juga ya Karena ada juga Pasien yang Membutuhkan Misalnya Dia ingin berhenti merokok Tapi Mungkin lingkungan Sekitarnya Belum mendukung Jadi itu membutuhkan Waktu yang lebih lama Tentunya Kalau tidak mau Dia harus Saya keluar dulu Dia dari lingkungan ini Biar bisa berhenti merokokok Relatif itu Relatif Sejauh ini Apakah cukup efektif dok? Ya sebetulnya Kalau ya Kalau pasien yang ini Berhenti merokok Taat Atau mengikuti program Cukup Cukup efektif Wah Mantap Asal tadi Dimaintain motivasinya Lalu programnya Dijalankan dengan Harus selalu dipantau Jangan sampai tiba-tiba Lagi ngejalanin tahap Nyuri-nyuri Takutnya Ada gangguan Pengaruh dari luar ini Betul Nah Berikutnya Saya dan juga dokter Dokter Mukhtar Ini akan membahas Mengenai mitos fakta Dokter Ini ada pelupti Boleh dipegang dokter Kalau seandainya mitos Atau fakta Bisa langsung ditunjukkan ke kamera Langsung diberikan penjelasan Yang pertama Dokter Ini Badan tim rokok Membuat badan gemuk Mitos atau fakta dokter Ya sebetulnya itu adalah mitos ya Mitos pemirsa Silahkan penjelasannya Jadi sebetulnya gini Mungkin Orang kan biasanya merokok Lalu dia berhenti Kemudian karena tidak ada Aktivitas lain Biasanya kemerokokan Ada aktivitasnya Megang rokok Nah Medali ke makanan Ngemil misalnya Betul Ya Tapi sebetulnya bukan karena Berhenti rokoknya Yang membuat Karena kebiasaan yang Mengalihkan dari Rokok ke makanan Sebenarnya itu kan bisa dikendalikan Bisa dikendalikan Makanan yang berlebihan tersebut Baik Baik Oke Berikutnya dokter Mitos atau fakta Dokter Mukhtar Jika sudah pernah berhenti merokok Kemudian gagal Berarti memang tidak bisa Bagaimana ini dok Itu mitos Itu mitos pemirsa Silahkan Jadi sebetulnya Mengapa mereka Gagal Itu adalah Kembali tadi Mungkin Dia motivasinya Menurun Karena motivasi ini adalah Up and down Jadi pada saat Down Ya tentu Apalagi tidak ada yang Men-support Dari lingkungan terdekatnya Baik itu Keluarga Maupun teman-temannya Ya motivasinya menurun Akhirnya gagal Dan terus dia merasa Wah Memang saya gak bisa Nah berarti Kembali harus ada Motivator Harus ada motivator Baik itu dari tim dokter Ataupun dari keluarga Dekat ya dok Kita harus menyertakan Keluarga dan Mungkin lingkungan terdekat Yang lainnya Oke dokter Terakhir nih dok Jadi sebenarnya Apa yang harus diperhatikan Saat seseorang Sudah memutuskan Untuk berhenti merokok Dan mungkin Sekalian juga Pesan di hari Tanpa tembakau sedunia Silahkan dokter Terima kasih Jadi sebetulnya Kalau seandainya Ada seseorang Yang berniat Untuk berhenti merokok Maka Yang harus di Apa namanya Yang harus dikuatkan Adalah motivasi Motivasi Mengapa Harus berhenti merokok Biasanya harus Apa ya Membuat Kalkulasi Kalkulasi Manfaat dan risiko Seandainya Dia Meneruskan Rokoknya Nah disitu Nanti akan kelihatan Mana Biasanya Manfaatnya Lebih besar Kalau Dia berhenti merokok Nah Kemudian motivasi tadi Didukung oleh Lingkuan terdekat Terutama keluarga Dan Teman-teman Nah tentu dibantu oleh Kami sebagai dokter Kami sebagai Dokter paru Dimanapun Ada di Indonesia ini Insya Allah Akan membantu Baik Teman-teman yang ingin Berhenti merokok Silahkan Kita datang ke kami Untuk kita bantu Bagaimana Ada programnya nanti Nah sehubungnya dengan Hari Tanpa Tembaku sedunia Maka Ada beberapa pesan Yang pertama adalah Bagi yang belum merokok Jangan Coba-coba Terasakan rokok Karena nanti Kalau sudah coba Kecanduan nanti Susah menghentikannya Baik Kemudian yang Kedua Bagi yang sudah merokok Maka Kita anjurkan untuk Mulai Berniat Dan melaksanakan Program berhenti merokok Insya Allah kita bantu Apalagi pada saat ini ada Pandemi COVID Iya betul pemirsa Maka berdasarkan Berbagai penelitian Perokok lebih rentan Untuk terkena COVID Dibanding yang bukan Perokok Itu pesan saya Oke Baik-baik Terima kasih dokter Mokhtar Untuk informasinya Semoga semua informasi Yang diberikan oleh dokter Mokhtar ini Bisa bermanfaat Untuk pemirsa Ayah sehat di rumah Nah pemirsa Jangan beranjak dulu Karena selepas jeda Rekan saya Adis Tilara Sati Dan selebritas Kori Pamela Ini akan berbagi Info dan juga tips Bagaimana cara menjaga Kualitas udara Di tengah pandemi Saat berkendara Ataupun di dalam ruangan Jadi Jangan beranjak dulu Karena ayah sehat akan Segera kembali Usai jeda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih